Halo Buns Salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh ibu hamil adalah susah tidur Menurut penelitian, sekitar 78% ibu hamil pada trimester ketiga mengalami kesulitan tidur pada malam hari Padahal tidur malam diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sistem imun yang sangat penting bagi bunda maupun jenik Apakah bunda termasuk 78% yang sulit tidur tersebut? Jika iya, jangan khawatir bun, karena pada edisi kali ini akan disampaikan tips tidurnya saat hamil Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar cara ciri channel semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Gunakan tambahan bantal Untuk mengurangi nyeri di bagian belakang saat hamil, gunakanlah bantal sebagai penopang yang nyaman pada bagian pinggang atau pinggul bunda Selain itu, bunda juga dapat meletakkan bantal di sela kedua paha agar tidur bunda lebih nyaman Apalagi sekarang sudah banyak tersedia di pasaran beberapa jenis bantal khusus untuk ibu hamil 2. Tidur siang Cobalah tidur siang selama 20 hingga 30 menit pada siang hari saat hamil Hal ini dapat mengurangi kelelahan saat bunda hamil Terlalu lelah beraktifitas dapat mempengaruhi kualitas tidur bunda pada malam hari Jangan ubah rutinitas tidur pada saat hamil tua Jika merasa membutuhkan lebih banyak tidur, sebaiknya lakukan pada siang hari 3. Cari posisi terbaik Cara bunda tidur pada saat hamil sangatlah penting Disarankan untuk tidur miring dengan menekuk lutut Sesuaikan posisi hingga merasa benar-benar nyaman Perlu diingat, para ahli mengajurkan posisi bantal bunda saat tidur lebih tinggi daripada tubuh Hal ini untuk memastikan cairan di dalam lambung tidak mengalir kembali ke kerongkongan 4. Hindari makan dan minum terlalu banyak Saat hamil, seringkali muncul keinginan untuk makan atau minum sesuatu yang diinginkan sebelum tidur Namun sebaiknya hal ini dihindari bun Terlalu banyak makan sebelum tidur dapat membuat bunda mulas atau merasa begah Sehingga tidur bunda menjadi terganggu Begitu pula, bila terlalu banyak minum dapat meningkatkan frekuensi terbangun untuk buang air kecil 5. Berjalan dan melatih pernafasan Tidak ada salahnya saat pagi hari Bunda mencoba berjalan mengelilingi sekitar rumah selama 30 menit Setelah itu, cobalah latihan menarik nafas yang dalam dan teratur secara perlahan Saat melatih pernafasan, carilah posisi yang nyaman untuk bunda Bunda bisa mencoba duduk, berdiri, ataupun berbaring Lalu tariklah nafas melalui hidung secara perlahan Tahan nafas selama 1-2 detik Kemudian keluarkan nafas melalui mulut secara perlahan Lalu ulangi beberapa kali Berjalan dan melatih pernafasan dapat meragangkan otot-otot bunda Sehingga membuat tidur bunda menjadi lebih nyaman Nah itu dia bun Tips tidurnya saat hamil yang dapat bunda praktikan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati